Di survei Litbang Kompas edisi 15 Juni sampai 20 Juni di Jakarta, para petarung yang masih bisa bersaing adalah tiga mantan gubernur. Mereka adalah Nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Ridwan Kamil. Anies Baswedan punya 29,8 persen elektabilitas. Basuki Cahayapurnama alias Ahok punya modal 20 persen elektabilitas. Dan Ridwan Kamil punya 8,5 persen. Sementara masih ada 30 persen yang belum memilih. Tapi Ahok tak mau sesumbar, meski berpikir untuk tanding ulang dengan Anies seperti yang terjadi pada Pilgub 2017 lalu. Saya yakin ya masyarakat itu tambah lama sampai di peristiwa-peristiwa ini, makin baik. Kalau dulu kan beda, karena Bu Nihiani kan udah mengakui ada gunting, suntingan, ada provokasi. Nah apanya sekarang keluarga saya itu juga banyak muslim kan. Dan saya juga, kalau ngomong suku juga, saya juga keluarga saya banyak orang Jawa. Nah saya kira dunia ini berubah lah. Kalau mau ngukur benar-benar Anda menuduh Jakarta akan seperti 2017, ya mesti ulang dong. Bukan Mbak Ati saya mau minta ulang bahwa terjadi, supaya ulang sampai pecah lagi. Enggak. Lalu siapa yang jadi pasangan Ahok? Yang jelas menurut Ahok bukan Kaesang. Kan saya bilangkan PDP ini adalah partai plopor, yang melawan kaderisasi, yang ada meritokrasi. Kita tidak pernah mengejar kekuasaan dengan menghabiskan proses ini, enggak ada. Karena PDP Perjuangan sangat yakin partai ini besar kalau ada proses. Kalau hasil proses itu ada yang kurang baik, beda kalau misalnya kemarin misalnya Mas Gibran mau jadi ke Jakarta. Mas Kaesang kalau sudah pernah jadi wali kota, mungkin sesuatu yang beda. Atau Pak Bobi, saudara Bobi ya, yang sudah pernah jadi wali kota, mungkin sesuatu yang beda. Nah kalau Mas Kaesang kan, selalu PDP kan mesti ada proses meritokrasi, saya enggak tahu. Saya yakin seperti itu prosesnya. Kita bukan mau menang kok, kita bukan suami. Kan yang penting kan menang itu adalah ekses dari berhasil pengedukasi. Ya, itu teorinya begitu Pak Hock, tetapi kenapa saya menanyakan. Tapi kami jalanin teori ini loh. Menurut peneliti Litbang Kompas, kesempatan Ridwan Kamil cukup besar bertarung di Jakarta. Di sini memang Ridwan Kamil masih menjadi yang kuat ya, ada 24 persen yang pasti akan memiliki Ridwan Kamil. Sementara dari sisi resistensi, itu Ridwan Kamil ini yang cukup relatif rendah ya, relatif rendah sisi penolakannya. Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Saat ini partai-partai masih bernegosiasi untuk memajukan para tokohnya demi menang di pemilihan Gubernur Jakarta pada bulan November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.